Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video saya kali ini akan saya jelaskan langkah-langkah menyating komputer kita atau PC kita supaya bisa menjalankan CBT atau komputer bestest dengan menggunakan model ya ada beberapa settingan atau aturan-aturan supaya bisa lancar dan bisa diakses oleh siswa siswa kita Nah sebelum pada tutorial sebelumnya kita sudah menginstal software-software yang diperlukan diantaranya yaitu software virtualbox terus menyediakan VHD modelnya nih ya sudah ada terus exam fee yaitu untuk mengetik atau menuliskan soal ya sekarang kita menjalankan virtualbox nya kita jalankan ya diklik tombol start lalu kita cari eh virtualbox nya nih ya di bawah nah ini adalah tampilan utamanya nah di bagian ini kita buat mesin virtual ya yaitu yang akan kita gunakan untuk menjalankan VHD modelnya Nah untuk membuatnya kita klik tombol baru yang ini ya yang di sebelah kiri atas yang warnanya biru kita klik tombol baru lalu di bagian nama kita isi terserah mau model atau judulnya apa terserah misalkan saya kasih nama mesin CPT bebas ya ngomong apa saja nih saya contoh saja ini CPT terus tipenya ya tipenya kita pilih yang Linux karena yang sudah kita miliki VHD nya itu berbentuk Linux sini ya nah ini debian ya debian itu kita pilih Linux dan versinya adalah 32 bit sehingga nanti kita pilih Linux debian yang 32 bit nah kita pilih Linux yang sudah lalu kita pilih yang debian di atas ya di sini debian ada 32 ada 64 pilih yang 32 karena kita punya VHD nya yang 32 mungkin nanti kalau VHD nya lain ya disesuaikan saja kalau sudah isi nama tipe dan versinya kemudian lanjut nah selanjutnya adalah memilih atau memasukkan memori yang akan kita gunakan untuk mesin virtual kita pastikan masih berada pada rang yang hijau ya jangan pakai yang merah karena merah itu berarti sudah limit di antara hijau saja disini terserah mau berapa saja ya saya ambil yang yang sekitar 4 GB saja atau 4000 MB sama saja misalkan segini ya cukup jadi kalau misalkan mepet sangat ya mungkin ini yang disarankan adalah 1 GB atau 1024 MB di minimal 1 GB ya silakan disesuaikan saja dengan memori yang bapak ibu punya kalau sudah klik tombol lanjut nah disini harddisk nya kita gunakan harddisk yang virtual yang tadi kita sudah siapkan yang VHD nya kita pilih yang paling bawah gunakan berkas harddisk virtual yang sudah ada lalu kita cari cari virtual harddisk nya atau VHD nya yang sudah kita siapkan tadi saya sudah siapkan di bagian dokumen yang software ya disini ini adalah VHD nya virtual disk image lalu kita pilih lalu kita pilih lalu open ya kalau sudah seperti ini kan ini ada muncul tulisan CPT debian 32A BDI normalnya 23 jadi yang akan kita pasang ini HD harddisk nya itu 23 lalu kita klik tombol buat nah sepertinya sehingga disini nanti muncul tulisan mesin CPT dan posisinya masih dimatikan karena belum kita jalankan nah sebelum kita jalankan belum sebelum kita klik mulai kita atur dulu setting dulu di bagian ini pengaturan atau setting disini di tombol nomor 2 yang bentuknya griki ya warnanya orange kita klik nah disini di mesin CPT kita setting di bagian sistemnya ini masih sama untuk motherboard nya memori dasarnya masih sama terus processor nya kalau misalkan kita punya lebih dari empat ya kita gunakan dua atau tiga CPU nggak masalah ya supaya lebih cepat saya biasanya pakai yang dua CPU saja terus untuk tampilan penyimpanan suara itu biarkan saja seperti apa adanya ya terus jaringan nah ini yang paling penting nah jaringan ini adalah kita akan menggunakan model sharing ke siswa seperti kita modelnya seperti apa apakah menggunakan kabel LAN atau menggunakan wireless lewat TV ya atau bisa juga ini saya simulasikan yang hanya untuk komputer ini kalau komputer hanya komputer ini berarti kita gunakan yang versi virtual box nya ya Nah kita pilih yang adaptor terbridge ya disini kita pilih yang adaptor hanya host host only ya host virtual box host only ethernet adapter terus adapter 2 3 dan 4 dibiarkan saja kosong ini pilih dulu yang adaptor hanya host nanti kalau misalkan settingan settingan berdasarkan kalau kita menggunakan router atau menggunakan LAN ini disini settingnya disini di nanti akan saya visualisasikan atau kita contohkan lagi pada saat kita pelaksanaan menggunakan router asli ataupun menggunakan kabel LAN asli ya Nah ini sementara pakai virtual box dulu kalau sudah untuk semuanya silakan diisi secara default saja lalu-lalu klik tombol ok Nah sudah selesai Nah kita coba jalankan ya kita coba jalankan eh tapi sebelumnya kita setting dulu di bagian network adapternya nah untuk mengetingnya kita masuk ke bagian Windows Explorer disini kita klik tombol disk PC nah disini terus Open control panel masuk ke control panel pilih yang small icon saja masuk ke bagian network and sharing center di sini kita akan menggunakan adapter mana apakah virtual box ini atau mungkin nanti ada lain-lain disini kalau misalkan ada LAN ada Wifi dan yang lain disini semuanya muncul sih tapi kalau saya ini cuma Wifi sama virtual box saja kalau yang akan saya gunakan adalah virtual box only maka kita setting disini kita double-klik nah muncul seperti ini ya lalu kita pilih properties nah ini properties nya di bagian bawah disini yang internet protokol version 4 yang ini kita double-klik atau klik properties sama saja nah kita setting yang tadinya mungkin seperti ini kosong yang kosong enggak ada apapunnya kita setting menjadi 192 168 kosong terus satu nah seperti ini ya terus berikutnya subnet masnya kita isi dengan defaultnya yaitu 255 255 255 dan kosong sudah seperti itu saja untuk yang lain kosong saja jadi IP address kita gunakan 192 168 01 ini supaya sama dengan model yang akan kita gunakan ya ini adalah alamat tipe nya model terus subnet nya kita isi dengan 255 seperti itu ya kalau tidak klik ok lalu klik ok lalu cross nah seperti itu jadi kalau ini belum setting maka kita tidak bisa mengakses modelnya nah coba kita jalankan ya kita tutup dulu nah ini mesinnya atau virtual boxnya kita jalankan mesin sebetanya itu dengan cara mengklik tombol mulai atau start ya kalau misalkan bahasa Inggris pakainya atau tulisannya tombolnya start kita klik tombol mulai nah kita tunggu proses loading nya sampai nanti muncul halaman login ya ini biarkan saja dulu sampai proses selesai ini biarkan dulu ditunggu sampai nanti muncul menu login ya nah ini sudah ada tulisan login seperti ini berarti sudah siap nah kita coba akses jbd kita dengan membuka browser eee browser ya bebas mau Firefox mau Chrome mau UC terserah bebas saya gunakan yang Firefox saja nah klik tombol start klik tombol start lalu kita cari Mozilla Firefox nah seperti ini ya lalu kita akses disini kita ketikan eee alamat IPnya 192 168 terus kosong titik 200 terus slash eee tulis cbt dengan huruf kecil semua ya cbt dengan huruf kecil semua 192 168 kosong 200 slash cbt kalau sudah klik tombol enter atau go ya bisa juga nah ini adalah halaman utama cbt yang kita gunakan dengan bantuan model ya jadi kalau sudah muncul eee browser eee luhus halaman login seperti ini berarti kita sudah sukses dan lancar ya berarti sudah sukses menjalankan software cbt kita di komputer yang kita punya ya tapi hanya bisa diakses di komputer kita ya karena tadi kita pilih hanya eee virtualbox host only jadi hanya komputer ini nanti kalau misal menggunakan router atau menggunakan kabelan kita settingan di bagian eee adapternya tadi ya seperti itu ini silahkan bisa dicoba sendiri eee settingannya ya tadi langkah-langkahnya jadi pastikan ip kita diketik dengan benar ya di bagian eee disk PC atau my computer open control panel terus di bagian network and sharing center terus change adapter pilih yang virtualbox host only atau misalkan eee pakai kabel atau LAN ya silahkan dipilih saja double klik terus properties pilih yang protokol version 4 terus lalu ketikkan IP addressnya 192 168 01 subnetnya 255 ya kalau sudah oke 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 lalu buka browser bebas mau browser apa saja saya biasa pakai kabel lalu ketikan 192 168 200 192 168 0200 less cbt oke nah seperti ini lalu muncul halaman login dan halaman login ini berarti setelah muncul berarti kita sudah sukses menjalankan cbt nya lalu nanti kita tinggal menyetting di bagian isinya mengisi nama siswa nama kelas pelajaran dan lain-lain oke nanti kita akan bahas di video selanjutnya untuk mengupload nama siswa nama siswa nama kelas beserta mapelnya ya nanti jangan lupa ikuti video saya selanjutnya dan maka dari itu silahkan subscribe channel saya ini semoga bermanfaat supaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati